Pemirsa peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Madun Kota terungkap. Sebanyak 10 tersangka diamankan dalam kurun waktu satu bulan terakhir. Barang bukti sabu-sabu hingga pil koplo turut disita dari tangan para tersangka. 10 tersangka pengedar narkoba berhasil ditangkap saat narkoba Polres Madun Kota. Mereka ditangkap di lokasi berbeda sejak bulan Januari hingga awal Februari 2022. Barang bukti yang disita diantaranya sabu-sabu seberat 6,42 gram, pil double L 50 butir, obat reaksi penedil 95 butir, uang tunai, dan sejumlah telpon genggam dan sepeda motor. Kapolres Madun Kota, AKBP Dewa Putu Eka Darmawan dalam rilis yang digelar selasa 8 Februari 2022, diketahui jika pelaku menggunakan sistem ranjau dalam menjalankan bisnis haramnya. Hal itu sangat menyulitkan dalam pengungkapan kasus narkoba. Namun berkat kejelian polisi, mereka berhasil ditangkap satu persatu. Under cover, kemudian memetakan dari kejadian-kejadian sebelumnya. Ya memang ini kejadian-kejadian yang terus bermodifikasi mereka. Sering kita tangkap, mereka berpikir bagaimana caranya menghindar dari identifikasi atau penjelidikan polisi. Namun demikian, untungnya anggota kita juga mungkin punya jaringan. Ya istilahnya, ada yang memberitahu lah, banyak masyarakat yang sadar bahwa penggunaan-penggunaan narkoba ini tidak ada manfaat. Dari situlah, berawal kita harus membersekutkan narkoba ini dari masyarakat. Karena ini jelas, narkoba ini sampah masyarakat. Pesangka, jumlah tersangka yang kita sampaikan tadi ada 10, kemudian dari 7 TKP atau 7 LP. 7 LP ini ada 10 tersangka, tentunya ada satu pengembangan, ada laporan baru lagi, pengembangan-pengembangan berdiri sendiri. Guna membongkar jaringan, kini ke 10 tersangka dilakukan penahanan. Pemberantasan peredara narkoba terus digalakan Polres Madin Kota. Hal itu dinilai sangat membahayakan jika menyasar para generasi muda. Griswanto, JTV, Madiun.